Terima kasih banyak, Mbak Beka. Terima kasih banyak untuk sesion yang terbaik, Pak Thor, Pak Tuh Bagus, Mbak Beka juga. Terima kasih banyak, Mbak Beka. Terima kasih banyak tentang Banyuwangi dan Groom. Terima kasih banyak, Mbak Thor. Terima kasih banyak. Sesion selanjutnya akan menjadi 3 menit berbicara. Tapi sebelum itu, kita akan memiliki Ice Breaking untuk relaksasi otot. Kita akan sedikit bergerak. Sudah siap, Mbak Nabila? Halo, Mbak Nabila. Sudah siap, Mbak Seri? Sudah siap, Mbak Seri? Sudah siap, Mbak Seri. Sudah siap, Mbak Seri. Sudah banyak belajar. Sekarang kita relaks sedikit. Senang-senang dulu di hari Sabtu weekend ini. Penasaran mau Ice Breaking apa? Apa ya? Kita belum pernah Ice Breaking nih di Cuaci soalnya. Jadi, yang pertama. Sekarang kita bikin terobosan baru. Baik. Sudah siap? Ya, paling Ibu Bapak sekalian cari posisi yang nyaman dulu ya. Kalau jamannya rebahan gimana, Mbak Bil? Oh, rebahan boleh. Gak kupu-kupu. Oke, halo. Selamat siang teman-teman Cuaci, Ibu Bapak sekalian. Kita sudah selesai sesi belajar tadi, professional development. Sekarang kita gantian sesi mau senang-senang, mau ketawa-ketawa, mau senyum-senyum. Lebih aktif dari sisi sebelumnya di hari Sabtu yang menyenangkan ini. Betul Mas Heri dan Mbak BK? Betul. 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 Tapi Ibu Bapak sekalian tolong dicari, tolong disiapkan loh gitu ya. Posisi yang aman, yang enak, yang kira-kira bisa kanan-kiri. Karena kita bakal ada peregangan, sesi peregangan dengan lagu yang asik. Tapi, enaknya adalah kita gak perlu berdiri. Lompat-lompat, jeget-jeget, gak perlu cukup duduk di kursi. Kita tetap bisa bergerak menikmati musik. Karena akan ada video jaget yang muncul di layar. Betul Mas Heri dan Mbak BK? Betul. Betul. Makin gak sabar nih. Can't wait. Mungkin sambil mau lihat videonya, mungkin Ibu Bapak minum dulu. Santai-santai dulu ya. Minum, gak lu sekarang. Boleh tolong Ibu Bapak kameranya di on? Bion, jadi kita bisa saling lihat teman-teman di sini. Yang udah lebih rileks, bisa goyang-goyang sedikit. Mungkin udah siap? Sekarang gimana? Siap? Siap. Mau kita share? Oke, kita langsung share ya videonya ya. Tiga, dua, satu. Sambil di kursi ya, Ibu Bapak. U diferença? Alright. This one's nice and fun. We had fun putting it together. I'm Kabul years with me. Let's go. Clap clap. Open. Good. Alright, we'e're gonna... We're gonna keep the hands the same. We're gonna change the feet take it out. Cool. Good, good, open. All right, we're gonna have this change here. Rock. Good, up, then down. Rock. Up, down, shine. Good, nice and smooth. Rock it out. And up. We're gonna start from the top. Bring a friend, join the crowd. We're gonna come along. Up, up. Jangan lupa, yung, bapak, sekalian. Lalu satu. Once again, we're gonna change that leg motion to open and close. Open. Good, nice and strong. All right, we're gonna rock it out. Take it up. Up and down. Rock. Good, shine. Rock it out. Up. We're gonna have a change here. Roll it over. Up. Good. Roll. Shine. Rock it out. Good. Here we go. Stomp it. Pep. Stomp that foot. Keep it going. Keep it going. All right, we're gonna have that gentle sway from the top. Good. Nice and easy. We're gonna let it shine up and over. Four. Three. Back to the hook. Rock it out. And up and down. Good. Shine it out. Rock it out. Roll it over. Pep. Good. Two more. Shine. Rock it out. Awesome. Hey, I'm so glad to announce the Chair One Fitness is finally offering total and demand workout just... Mas Keri, Mbak Beka, oke. Selesai hari ini untuk sesi fun activities yang pertama. Jangan lupa masih ada lagi fun activitiesnya nanti ya. Gitu. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Udah lebih relax sekarang? Udah lebih asik? Udah lebih berkeringat, Mbak Bill. Oh, lebih berkeringat. Mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Iya, mau lagi. Iya. Coming up. Abis ini ada beberapa sesi lagi, akan ada konektivitas lagi, nanti dalam berbeda bentuknya. Oke, sekarang udah selesai untuk sesi fun activities babak pertama, jadi kita akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu business coaching ya. Betul, Mas Keri, Mbak Beka? Betul, Mbak Nabila. Betul sekali. Betul. Oke. Langsung aja gitu ya. Siap. Terima kasih, Mbak Nabila. Kita mulai tepuk tangan yang meriah untuk fun activities yang pertama. Tadi Mbak Bila Info, masih akan ada fun activities selanjutnya. Jadi, ditunggu nanti kita sampai siang. Enggak sampai siang sekali, karena hari ini weekend kita tahu bahwa nanti rekan-rekan juga akan, dengan keluarga ya, mungkin mau hangout, mau menghabiskan akhir pekan ya, makan bareng, dan lain-lain. Tapi kita sampai nanti kurang lebih jam 1 saja untuk kegiatan ini, jam 1 WIB. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke business coaching. Sekarang sudah 11.28, nanti akan ada pamaparan dari beberapa rekan alumni yang akan mengenalkan, memperkenalkan untuk beberapa usaha, bisnis atau usaha yang mereka tekuni. Mungkin ada yang baru mulai, mungkin ada yang sudah lama gitu ya. Tapi selama ini memang kita belum tahu. Bahkan kira-kira di alumni cuaci sendiri, kita juga belum tahu di satu sama lain. Nah, harapannya dengan sesi 3-minute bisnis pitching ini, kemudian kita akan saling mengenal, oh ternyata ada yang punya bisnis misalnya di bidang usaha makanan misalnya, atau mungkin jasa, ada banyak sekali nanti. Ada beberapa yang kemarin sudah mendaftarkan, ibu, rekan-rekan, terima kasih banyak yang sudah mendaftar di bisnis pitching ini. Nanti kita ada sekitar 5 presentasi, 4-5 presentasi, sampai nanti kurang lebih 15-20 menit. Yang akan namanya saja 3-minute bisnis pitching, ini perdana gitu. Untuk 3-minute bisnis pitching ini. Baik, kita langsung saja sambut untuk pemaparan yang pertama, pemaparan bisnis pitching yang pertama, ini akan saya panggil, kemarin sudah mendaftar adalah Pak Dana Persada. Halo Pak Dana. Pak Dana, halo, selamat siap. Tadi ada, tapi saya cari belum ada nih, di kolom partisipan. Mungkin baru izin? Oke. Pak Dana, belum ada? Baik. Kita lanjut dulu ya, ke selanjutnya. Nah, ini ada jauh-jauh dari Aceh. Mbak Rehan, halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mas. Mbak Rehan, bentar, saya tag-down nih untuk Mbak Rehan. Oh, boleh dibantu untuk tag-down? Iya, diri saya sendiri. Oh iya. Mbak Rehan, selamat siang, apa kabar nih? Baik, Mbak Rehan, ini adalah Head of Communication Division untuk podcast ya. Nanti juga akan presentasi lagi di IGF gitu ya. Tapi untuk sesi ini gitu ya, nanti kita akan presentasi. Mungkin karena dari Aceh ini ada dua ya, Nadi ya. Dari Kiap dan juga dari AMC ya, Arturitas Center. Kita satu-satu dulu ya, Mbak Rehan ya. Mungkin dari Kiap dulu nih. Kemudian nanti kemudian setelah kita giliran, setelah itu baru yang Arturitas Center ya, mewakili Pak Scheffel ya. Baik, Mbak Rehan sudah siap? Saya, untuk ruang virtual, saya serahkan ya ke Mbak Rehan. Silahkan Mbak Rehan. Oke. Terima kasih, Mas Rehan. Aku share sendiri aja ya, Mas ya? Ya. Oke. Silahkan. Oke. Oops. Oke, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rehan Dara Rufika. Saya alumni dari Kertin University tahun 2018 di jurusan Industrial Engineering. Nah, hari ini, siang ini saya akan memperkenalkan bisnis sosial yang saya bangun bersama teman-teman saya. Namanya adalah Kiat Advisory. Jadi, ada outline-nya yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah about us, kemudian background, what we do and how we do it. Jadi, Kiat Advisory adalah sebuah usaha sosial yang bertujuan untuk mengembangkan pemuda, UMKM, dan kelompok marginal melalui pola pikir kewirausahaan. Kita itu ada satu tim, ada berempat. Ada Iwan, ada Rizal Akbar, saya sendiri, dan ada Ilham Syafawi. Nah, latar belakang pendidikan kita berempat itu sangat mendukung dari industri, bisnis, ekonomi, dan ilmu pendidikan. Kemudian, kita juga punya pengalaman di bidang riset, pengembangan pemuda, bisnis, dan event. Punya jaringan komunitas yang luas, dan juga warga asli Aceh. Nah, jadi sebenarnya problem-nya itu apa? Aceh itu adalah salah satu, sadly, adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dan tingkat penganggurannya cukup relatif tinggi. Nah, tetapi kondisinya juga UMKM di Aceh tidak memenuhi standar kebanyakannya. Kemudian, pemuda di Aceh juga punya minim sekali wadah untuk mereka bisa belajar dan mengembangkan diri. Nah, tapi selain problem-nya itu, kita juga punya oportunitis. Nah, oportunitis-nya itu adalah Aceh punya UMKM yang cukup besar jumlahnya, lebih dari Rp212.000, dan berkontribusi terhadap PDBR, PDRB, sorry, lebih dari 60%. Selain itu, sumber daya di Aceh juga banyak, dan adanya perkembangan teknologi juga tingginya penetrasi internet, sehingga itu sebagai oportunitis juga. Tantangan kita di dalam mengembangkan UMKM itu adalah yang pertama, pola pikir. Jadi, kita ingin mengubah dari sekedar jualan jadi bisnis, kemudian dari fixed mindset jadi ground mindset. Kualitas produk juga jadi salah satu, apa namanya, tantangan legalitas dan sertifikasi untuk masuk ke pasar yang lebih besar, juga SOP bisnis, baik itu operasional, keuangan, dan pemasaran. Nah, kemudian, sorry, kemudian, kita mau menyelesaikan, juga ikut mendukung dari tiga poin SDGs, yaitu yang pertama, no poverty, then design work and economic growth, dan gender equality, karena kebanyakan UMKM yang kita dampingi juga ibu-ibu, jadi woman-owned entrepreneur. What we do, kita melakukan consulting and think tank, kemudian research and assessment, training and mentoring, product development, and access to market. And how we do it, experiential based learning. Jadi, kita berusaha untuk biar ibu-ibunya juga punya experience gitu, langsung. Nah, ini adalah beberapa alur penampingan UMKM-nya, dari assessment, penentuan intervensi, market access, sampai dengan reporting, dan indikator kita adalah personality dan business performance. Nah, kulit-kulit pelatihan yang kita pernah lakukan adalah beberapa, dan ini akan terus growth sampai detik ini. Nah, ini adalah beberapa portfolio kegiatan kita. Kita mendampingi ada WKM namanya Billy Draw, itu adalah Anyaman dari Bemban atau Billy. Kemudian, ini adalah UMKM Ragatanyo, apa namanya, produk rotan, dan yang terakhir adalah BUMG Berkajian Meraksa untuk produk perikanan. Tahun ini, kita juga mendampingi satu UMKM di bidang fashion, dan satu UMKM lagi di bidang food and beverages. Itu aja, mungkin kita juga punya, apa namanya, tagline ya, Growth, Connection, and Empowering. Jadi, kalau Bapak-Ibu mau, apa namanya, lihat-lihat kita, boleh follow Instagram kita, at kiatadvisory, atau boleh email juga, di kiatadvisory at gmail.com. Pas tiga menit, Mas Seri. Luar biasa ini. Luar biasa. Oke. Mungkin gitu aja. Terima kasih, Mas Seri. Baik. Terima kasih, Mbak Rehan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu, untuk Mbak Rehan, yang sudah mempertensakan kiat ya, konsultansi yang, tadi banyak sekali, banyak servis ya, Mbak Rehan, ternyata ya. Dan, kalau nanti ada proyek di Aceh, bisa berkolaborasi ya, dengan kiat ya. Hubungi kiat, hubungi Mbak Rehan. Ke Aceh, ke Bener Meriah ya, atau ke Sabang. Sekarang jalan-jalan ke Sabang, dari Bandar Aceh ke Sabang, mampir dulu nih, ketemu Mbak Rehan dan kiatnya gitu ya. Bisa bicara proyek, untuk berkontribusi dengan masyarakat ya, karena tadi ada banyak sekali proyek. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah, untuk Mbak Rehan. Thank you. Sukses untuk kiat konsultansi ya. Nanti bisa menghubungi Mbak Rehan ya, nanti ya bisa lewat chat, gitu ya. Kemudian nanti silahkan, kalau ada, ini bisa langsung chat ke Mbak Rehan. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu untuk kiat nih. Baik. Selanjutnya, ya untuk yang kedua ya, 3 Minute Business Session itu, ritmennya agak cepat nih gitu ya. Kita langsung panggil dari Aceh, kita meluncur ke Jakarta. Jakarta dan sekitarnya lebih tepatnya. Mbak Nabila, untuk Lapani. Halo, halo semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya muncul lagi ya. Ijin muncul lagi. Suka nggak bosan sama saya. Siap. Mbak Nabila, apa kabar nih? Aman ya? Sehat-sehat. Kabar baik, Mas Heri. Mas Heri sehat ya? Amin, sehat-sehat. Mbak Nabila, sudah siap nih untuk Lapani? Sudah. Penasaran nih Lapani? Apa ya nanti ya? Sempat dengar dari Mbak Nabila, tapi langsung cerita nih dengan teman-teman alumni ya. Lapani tentang apa gitu ya, tentang kemudian apa saja yang disediakan gitu ya. Oke, Mbak Nabila, sudah siap untuk present? Sudah. Sudah, Sudah, Mas Heri. Oke, siap. Ruang virtual, saya serahkan langsung nih ke Mbak Nabila. Silahkan. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Hari ini saya akan presentasiin tentang bisnis saya. Mungkin nggak, mungkin nggak selengkap dengan Mbak Rehan ya, dengan segala macam slides-nya itu. Enggak. Jadi, teman-teman semua, saya di sini ada bisnis berupa service, namanya Lavani. Saya type langsung ya di chat box. di sini ada bisnis tentang training di bidang psikologi, juga tentang counseling, dan juga tentang MC. Kenapa? Kalau di sini kok adanya training, ada MC juga, ada counseling juga. Saya kebetulan lusun dari Kertin juga, dari KS1, dan S2. S1 saya di bidang psikologi, S2 saya di bidang internasional business. Kenapa kok banyak berhubungan sama bidang psikologi? Karena kita semua tahu, pada pandemi ini, banyak yang, banyak yang membahas tentang mental health. Mental health tiba-tiba utopik yang booming banget, yang mana-mana orang itu tiba-tiba pengen tahu, dan pengen ngebahas. Kenapa sih? Karena pada saat pandemi ini, kita tuh banyak hidup terisolasi, sendiri-sendiri, karena demi nggak melarik itu sama lain. Atau kita juga menjauh dari virus-virus itu demi menjaga sehatan kita sewarga. Nah, terus, jadi deh, karena banyak isolasi mandiri ini, kita banyak stres. Karena kita nggak terhubung itu sama lain. kita juga banyak merasakan, kalau yang sudah berumah tangga, termasuk itu banyak berantunya juga, banyak berantunya juga, pasangan, lalu juga teman-teman jadi makin jauh, terus kita jadi sering nggak keluar rumah. Itu pasti sedikit banyak pengaruh mental kita. Waktu itu, saya menyediakan jasa di berbagai bentuknya. Yang pertama, training. Training ini bukan hanya khusus untuk perusahaan, tapi juga untuk ini kedua bisa. Untuk mahasiswa-mahasiswa kampus juga bisa. Berupa workshop, berupa masterclass, dan juga tentang personal growth sama career. Terus juga saya menawarkan private counseling session, saya juga menawarkan jasa MC konsultansi juga. Terus, topiknya tentang apa sih kalau misalkan saya menawarkan workshop masterclass begitu, oh banyak. Yang pertama tentang mental health. tentang apa tentang anxiety, tentang depression, family dynamics, bagaimana menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Terus, juga tentang karir, kita bisa membuat tentang healthy and unhealthy workplaces, tentang burnout juga, lagi ramai diomongin, tentang cara menaiki career ladder, terus gimana perbedaan di perkantoran, dunia pekerjaan, begitu. Nah, kita juga menawarkan namanya public speaking dan business presentation. Semuanya konflik. Berhubungan sama psikologi dan berhubungan kantor-kantor pekerjaan juga. Kita bisa tawarkan. Mungkin apa namanya, ada posternya, boleh di, sebentar ya, atau nanti saya boleh share, mungkin nanti di grup WA. Begitu. Kebetulan semua modulnya akan saya sendiri siapkan. jadi kalau teman-teman sini yang berminat, memakai jasa lapadi, bisa langsung kontak saya, boleh di sini, boleh di grup WA, di email juga boleh, nanti akan saya tulis ya, lewat mana kontaknya, begitu. Oke, mungkin sekian Mas Heri. Bapak, mau share posternya? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Boleh di share screen untuk posternya? Posternya aku, kayaknya nanti aja kali ya. Yang terakhir kemarin gak? Ya? Yang terakhir kemarin? Yang dikirim juga. Yang terakhir warna biru. Oh, yang warna biru? Sebentar. Oh, mau di share. Makasih banyak Mas Heri. Oh ya, di sini untuk nanti training, modul, segala macam, bisa sesuaikan. Di sini teman-teman maunya apa, problemnya apa, ingin solusi seperti apa, kita bisa tailor langsung ya, dengan penauan teman-teman di sini. Kita bisa, enggak hanya untuk masalah mental health, kita bisa untuk masalah perkantoran, workplaces, gitu, kita juga bisa industrial. Begitu. Mbak Bila nih, sudah ada. Sudah tiga menit lewat belum, Mas Heri? Oh, tiga setengah. Tiga setengah menit? Wah. Oke, karena kita juga menunggu ya, ada berapa ini? Oh iya, terima kasih banyak. Oke. Ini poster singkatnya. Di sini ada barcode, kalau teman-teman kepo, mau tanya-tanya, bisa langsung di-scan barcode-nya, atau juga bisa ke website di s.id garis miring Lafani. Kayaknya ada dua. Begitu. Oke, baik. Ada lagi. Tidak saja, pendek, dan agak rempong. Baik. Terima kasih, Mbak Nabila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah menggerakkan Lafani ya, Profesional Karier dan Profesional Development by Lafani. Ada banyak hari biasa yang sudah disediakan juga. daerah Jakarta dan sekitarnya nih ya, Mbak Nabila ya. Baik, kalau tadi Mbak Rehan di Aceh, Mbak Nabila nanti di Jakarta dan sekitarnya. Kebetulan Mbak Nabila ini juga adalah dari Head of Division, dari Communication Division dengan Mbak Padila. Nah, oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Nabila. Sukses selalu untuk Mbak Nabila ya, untuk Lafani dan juga kiaknya. Baik, selanjutnya. Nah, kita lanjut. Saya panggilkan Pak Dana, karena Pak Dana sudah mendapatkan. Pak Dana, apakah ada? Sepertinya terputus ya. Tadi ada, tadi pagi ada. Tadi beliau sempat hadir, tidak apa-apa. Oke, kita selanjutnya yang mendaftar di dalam 3 Menit BCPC. Ada ARC ya? ACD News Center ya? Betul ya? Benar. Iya, ada Pak Siaiful dan Mbak Rehan. Tadi ada Pak Siaiful, sepertinya. Pasti ada Pak Siaiful? Oh, tadi sempat hadir tapi. Itu presentasi ya, Mbak Rehan ya? Untuk ARC ya? Saya yang wakili, iya Pak. Oh, siap-siap. Dia akan share langsung dari Mbak Rehan kah untuk ARC, karena ini Mbak Rehan juga merupakan tim ARC dengan Pak Siaiful ya. Pak Siaiful juga adalah alun cuat years di Aceh juga, dari Uciah Kuala. Langsung dari Mbak Rehan kah? Boleh, boleh. Oh, siap-siap. Oke, sudah siap Mbak Rehan untuk ARC, memperkenalkan ARC? Karena ini satu tim dengan Pak Siaiful ya dan teman-teman ARC ya? Iya. Silahkan. Kita, rumah virtual saya serahkan dulu, Mbak Rehan. Silahkan. Oke. Untuk memulai sesi dari ARC, karena saya mau ngakili Pak Siaiful Wah, yang kebetulan gak bisa hatir, saya puterin satu video dulu ya. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! untuk pasangan bahasa Indonesia dan Inggris dan sebaliknya. Bisa untuk remote, yaitu untuk Zoom, seperti yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ketika kami mengadakan interpreting untuk WI government di Australia tahun 2018. Ini kemudiannya bisa dan nanti bisa Bapak-Ibu memberi kami untuk informasi. Kemudian klien kami tidak hanya perorangan, akademik dan juga researcher, tapi juga ada institusi yaitu dari BRIN, CISDI, TULODO, LITIGNIA, LKPM, Kipalus, dan sebagainya. Lalu klien kami menerjemahkan publikasi di artikel mulai dari Q2 ke atas dan juga ke bawah, seperti berikut ini, baik di Indonesia juga di internasional. Kemudian beberapa klien kami, korporat, juga ada publikasi di internet seperti ini. Kemudian yang kami kerjakan adalah dokumen berupa research report, artikel jurnal, instrumen penelitian, pekatan pemerintah, tesis, modul pelatihan, peringkatan pemijakan, dan sebagainya. Kemudian bidang yang kami tangani dapat berubah. Ada banyak dari pertanian sampai geologi, ekonomi, farmasi, kesemas, kedokteran, sastra, dan teologi. Dan masih banyak klien yang akan kami tangani. Bapak-Ibu bisa mampir ke website kami di Arkimur untuk melihat beberapa bidang ilmu lain yang sudah kami tangani. Kemudian setelah ini. Jadi kenapa pakai Arkimur? Karena kami adalah human translator, professional kami, excellent experience juga. Kemudian turn-turnnya cukup singkat. Kemudian kami mengecek dengan turun, dengan menyeluruh. Silahkan tukang ke kami di nomor berikut atau Google saja Arkimur. Di situ ada informasi yang apa-apa yang bisa dapatkan. Karena kami percaya wording matters. Kemudian kami juga ada beberapa webinar. Pertama yang kami jalankan adalah dalam minggu kemarin. Minggu kemarin yaitu Operator Flat Tech bersama dengan Bapak Tony. Beliau adalah lulusan kerja juga. Yang tunggu membantu berdirinya Arkimur ini. Kemudian ini dihadirkan sekitar 70-an orang. Dan bulan depan kami juga akan mengadakan webinar lain. Yaitu mengenai abstract and introduction like data published sooner. Karena kami percaya tujuan Arkimur mengadakan webinar adalah kami ingin menjadi tempat di mana kami bisa mengembangkan kapasitas riset dan juga penulisan untuk akademik, akademisi, dan juga peneliti di Indonesia. Demikian dari Artimur. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mbak BK dengan Artimur. Saya jadi ingat kemarin saya ikut yang Latex ya. Webinar yang pertama ya. Luar biasa. Terima kasih. Belajar banyak nih. Ditunggu nih sesi-sesi webinar berikutnya ya dari Artimur ya. Karena banyak inspirasi juga. Saya dari Public Health tapi kemudian belajar. Kemudian Latex ternyata lebih mudah nih untuk nanti penulisan laporan dan jurnal. Sebegitu ya Mbak BK ya. Kemarin dengan Mbak Tony. Sukses nih untuk Artimur. Luar biasa kita berhubungan ya Muri ya. Sudah bisa tahu deh menghubungi siapa ya kalau butuh penerjemah nih. Terutama karena banyak kita akademisnya kemudian mencari ya. Aduh, ini proofreading nih. Sudah betul belum ya untuk penulisan, grammar, dan sebagainya. Nanti bisa menghubungi Mbak BK di Artimur. Nah, kita terima kasih Mbak BK. Sukses juga untuk semua tim hari ini ya. ARC, kemudian Kiat, juga Lapani, juga Artimur. Nah, kita panggilkan kembali untuk Pak Dana. Halo Pak Dana, apakah sudah ada? Tadi sempat cek tapi sebelum dibalas. Pak Dana persadar? Oke, tidak masalah. Baik, nanti bisa menyusul. Mungkin, ya, tidak apa-apa. Baik, kita untuk 3-minute besi-besi sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari rekan-rekan. Mungkin ada yang tertarik, 1-2 pertanyaan. Boleh nih, boleh akar tangan. Kemudian menanyakan kepada tadi tim yang sudah presentasi. Nah, akan saya highlight nih. Untuk Mbak Rehan, Mbak BK, kemudian Mbak Nabila. Mungkin ada pertanyaan. Dari rekan-rekan. Pak Bambang, ada raise hand. Oh, oke. Pak Bambang. Pak Bambang, silakan. Langsung saja nih, Pak Bambang. Pak Bambang kasih tahu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erie. Pertanyaan untuk Mbak Rebeka. Dari Artimur. Iya, Pak Bambang. Ya, saya mohon di ini ya, informasikan kembali yang jasanya tadi. Kebetulan itu, kami ada kegiatan webinar internasional. Itu apakah bisa mempergunakan jasa dari Artimur untuk ininya ya, translater-nya ya? Interfacing ya, Pak ya? Remote RSI? Remote Interfacing? Iya, untuk translator. Untuk webinar internasional. Oke, bisa Pak, bisa. Nanti, untuk tanggal berapa ya, Pak? Sudah saya kertas dulu. Nanti kami hubungi kembali. Boleh, boleh, Pak. Silakan. Mau cari, ini sebenarnya saya sedang nyari juga sebenarnya. Kalau memang iya. Mantap. Pasti, Pak ya. Kami dari ini, Bu. Dari Perikanat. Oh ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nanti kita perlu briefing saja, Pak. Nanti akan ada briefing, akan ada dry run. Nanti bisa kita diskusi. Begitu. Itu tadi nomor yang dikasihkan itu? Ada, Pak. Tidak. Ya. Ini saya klik di chat box ya, Pak ya. Itu ada nomor saya. Ya, bisa. Yumi, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih banyak, Pak Pak. Mantap. Langsung ada klien satu ini ya. Calon klien nih. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Mantap. Mantap. Fungsinya cuaci ya, mempertemukan, connecting gitu ya. Setelah dengan tadi, the rebound, connecting, and grow. Tubuh bersama gitu. Jadi, bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Nabila. Sebentar, semua diman kamera nih, untuk bisa di-spotlight. Ada pertanyaan nih, untuk Mbak Nabila dan Mbak Rian juga. Mungkin mau tanya kontak ya, kontak-kontak ya. Tadi mungkin boleh japri juga gitu ya. Dan, nanti yang akan hadir di 3-Minute Business Pitching hari ini, nanti akan dimuat juga di majalah cuaci gitu ya. Nah, ini kebetulan di bisnisnya Bu Ana Susanti ya, di bawah Mbak Preda Rian Dekan Iken, pas presiden 2, ada majalah cuaci yang terbit tiap 3 bulan sekali. Nanti kurang lebih nanti kita akan ada majalah edisi ulang tahun ya, Mbak Diken ya, dan Bu Ana ya. Nanti kita akan muat semua informasi tentang 3-Minute Business Pitching ini di sana. Nah, nanti kalau rekan-rekan masih mau juga menginformasikan, menginformasikan tentang usaha atau bisnisnya, nanti bisa juga nanti beriklan lewat, ini, majalah cuaci. Jadi, ini kami terbuka juga. Ini kebetulan iklannya tidak dipungut biaya, masih free. Jadi, kami memfakulitasi alumni yang ingin beriklan untuk usaha, itu bisa nanti lewat majalah cuaci. Terima kasih juga tadi Mas Imawan ya, usulnya untuk kemudian bisa dipromosikan juga di media sosial. Wah, itu luar biasa banget sih. Oke, Pak Dana sekali lagi, panggilan terakhir untuk Pak Dana. Pak Dana Persada. Tadi sempat di telpon, tapi tidak diangkat. Tidak diangkat. Oh, mungkin baru di jalan. Tidak masalah. Nanti mungkin akan kita langsung tampilkan ya di majalah cuaci ya. Jadi, Pak Dana ada project management konsultan juga. Nanti ada di Banten ya. Kalau tidak salah di Banten, nanti akan kita tampilkan di majalah cuaci. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan yang sudah presentasi. Bagi yang belum mendaftar, nanti mungkin kita akan adakan lagi ya. Ketika ini animunnya banyak, ini mungkin akan kita adakan satu sesi nanti. Satu sesi khusus untuk memperkenalkan seperti ini nih. Di nanti sesi bulan depan. Karena nanti akan ada pengumuman banyak. Terima kasih. Bulan depan, bulan depan kita ada apa aja ya di cuaci ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sesi berikutnya. Nah, ini sesinya adalah Annual General Meeting untuk Komite Cuaci. Nah, ini nanti di sesi ini kita akan mendengarkan paparan. Laporan pertanggung jawaban dari rekan-rekan komite. Rekan-rekan komite 2021-2023. Nah, mungkin boleh saya perkenalkan dulu untuk siapa saja sih Komite Cuaci ya. Mungkin yang baru gabung di kegiatan ini. Nah, ini Komite Cuaci 2021-2023. Jadi, kepengurusan cuaci itu setiap 2 tahun ya. Kemudian nanti sampai 2023, kita sudah setengah tahun gitu ya. Kemudian ada former presidennya, ada Bu Josefin Ratna. Sekaligus juga founder untuk Ketir Cuaci ya dengan tim formatur 2017 yang lalu. Kemudian Vice President 1 ada Pak Pusno Kamil. Vice President 2 ada Mbak Vendaman Niken. Mbak Penteri Kaniken. Kemudian Sekretaris Mbak NBK Santi, Mbak BK. Kemudian di Bendaharat Resurrent ada Kak Aireen ya. Kak Aireen Veliana. Kemudian Pak Pusno Kamil membawahi beberapa divisi. Ada divisi, kita tersebut namanya divisi bidang studi ya. Education Division ada Bunur Malas Nibulon. Kemudian Science Engineering Division ada Prof. Apriana Toding. Kemudian Business and Management Division ada Pak Suryanto Gobeawan. Kemudian di Health Division ada Prof. Henny Lusida. Di Humanities Division ada Sanyu Landi Lawalu, Sanyu. Kemudian di Translation Hub Division ada Mbak Tiki, Tiki Mahayati. Kemudian di Vice President 2 membawahi beberapa divisi. Yang pertama ada Creative Division, ada Mas Antonius NB Pratama, Mas Anton. Kemudian Communication Division Podcast, Mbak Raihan. Raihan dan Alufika. Kemudian Communication Division, ini e-magazine. Bu Ana Susanti, kemarin Bu Ana Susanti. Nanti akan kita umupan juga kegiatannya. Kemudian Social Media Division ada Mbak Fadila Ramadhani Putri, Nasution, Mbak Dila. Ada Mbak Dila. Kemudian ada juga Mbak Nabila Adfani di Social Media Division. Kemudian ada Social Welfare Division ada Mbak Nidesak Nyoman Pratyani. Mbak Desak. Kemudian di Membership Division ada Mas Erickson. Kemudian juga ada di bawah Presiden Langsung ada International Relations Division. Ada Cud Aja Fauzia. Kemudian Tim Publishing Division ada TNDA Yanuarti. TNDA kemudian Pak Aditya Nugdaha. Kemudian juga ada Divisi Research and Strategic Initiative ada Mas Andi. Mas Epek Andi Sudvisno. Nah nanti kita akan memaparkan deh satu-satu, ah kegiatan apa yang sudah dilakukan dalam setahun terakhir. Kemudian juga ada tantangan apa nih dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang termasuk nanti ada rencana apa nih di 2002 dan 2023 nanti. Seperti itu. Nah baik, untuk pemaparan yang pertama. Halo Mbak Niken. Mbak Niken. Halo. Nah ini dia. Mas Erick. Halo. Cua Cior. Halo-halo. Jauh-jauh kita terbang ke Jayapura dulu nih. Untuk langsung dari Mbak Niken nih. Mbak Niken apa kabar? Baik-baik Mas Erick. Luar biasa. Sehat selalu. Salam semuanya. Mbak Niken, sudah siap nih untuk kemudian nanti memaparkan dari Vice President 2 nih. Dan divisi-divisinya. Untuk memandu ya. Oke. Mbak Niken, the time. Ya, the floor is yours. Terima kasih. Baik, terima kasih Presiden Cua Cie. Sebelumnya kami dari Jayapura mengucapkan selamat ulang tahun kelima untuk Cua Cie. Semoga makin menjaya. dan selalu menginspirasi tidak cuma alumni, tapi juga masyarakat yang lebih luas lagi. Mewakili dari divisi di bawah Pes Presiden 2, ada beberapa divisi. Mungkin supaya kenal, saling kenal, saya mohon untuk masing-masing divisi bisa memaparkan sejauh mana apa yang sudah kita lakukan, perkembangannya, dan bahkan hambatan-hambatan. Dan tentunya sampai sejauh ini juga kami belum melakukan banyak hal karena berbagai macam hambatan dan keterbatasan. Namun di Cuacir Summit ini kami berharap bahwa Cuacir Bapak Ibu yang lain juga menjadi bagian dari program-program yang akan kami paparkan. Kami sangat terbuka dan senang sekali tentunya karena pemikiran satu orang anggota itu tentunya sejauh ini memberikan banyak manfaat untuk perkembangan cuaci dan juga bagi komunitas intern maupun di luar. Baik, Mas Heri mungkin bisa dipaparkan untuk yang pertama, Mbak Dila ada enggak ya? Sudah bergabung, Pak. Ah, oke. Mbak Dila, ini saya perkenalkan Mbak Dila ini dengan Mbak Dila. Mereka berdua ada di social media division karena tadi Mbak Dila sudah pada kenal dengan Mbak Dila. Nah, sekarang kami minta Mbak Dila yang akan memaparkan sejauh mana yang sudah dikerjakan oleh social media division. Silahkan Mbak Dila. Oke, terima kasih Mbak Dila ini kan atas kesempatannya. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk pertin sesuai dengan tagline kita ya. Semoga bisa diamalkan lah untuk kita semua. Oke, saya langsung memaparkan dari kegiatan cuaci yang sudah kita laksanakan ya selama ini. Ini daftar kegiatannya mengucapkan ucapan untuk hari raya, keagamaan, dan ucapan selamat atas pencapaian alumni. Terus pengumuman kalau misalnya cuaci ada kegiatan, reminder-nya dan kegiatan itu apa, bisa dilihat di social media cuaci ya. Dari Instagram, LinkedIn, ataupun Facebook. Untuk capaiannya, sudah ada 12 postingan dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Dan 44 postingan di Instagram selama tahun 2022. Nah, mungkin dari LinkedIn ya mungkin belum terlalu banyak yang merespon ya setiap ada postingan yang dilakukan. Tantangan atau hambatannya ya setelah dipost ya mungkin belum banyak respon like ya dari para alumni atau dari para followers di Instagramnya cuaci maupun di Facebooknya, maupun di Facebooknya dari Kertin Alumni juga. Dan refleksi untuk masukkan kegiatannya, kita sebagai tim mesejul ya kegiatan-kegiatan cuaci ataupun hari libur nasional gitu. Itu tanggal-tanggal hari apa aja gitu. Jadi bisa disiapkan ya desainnya atau caption-nya seperti itu. Terima kasih Mbak Niken. Saya kembalikan ke Mbak Niken. Terima kasih Mbak Dila. Mbak Dila ini lagi ngawasin mahasiswa outbound. Iya, bagus. Iya, iya, iya. Oke, Bapak Ibu itu tadi dari di sosial media, jadi kegiatannya itu kita lebih banyak promosi di berbagai macam media sosial. Sejauh ini, seperti yang tadi disampaikan Mbak Dila, kita masih membutuhkan like, subscribe, Pak. Supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang kegiatan cuaci dan bisa lebih mencintai sebagai alumni Kertin. Terima kasih Mbak Dila selanjutnya. Mungkin dari divisi... Apa ya Mas Teri? Selanjutnya. Bu Ana, apakah ada? Oh, Bu Ana enggak. Tadi Ibu Ana... Oh, baru ngawasin ya? Sidang ya tadi? Iya, ijin. Kayaknya diwakili Mas Teri aja kali ya. Oh. Mau ngemanikan? Ayo. Yang kemarin majalah nih, silahkan. Karena ngemanikan dan tim nih. Aduh, ini mata tua ini terlalu bisa bacanya. Yang majalah? Oke, Bapak Ibu. Untuk divisi yang majalah, kami sudah menerbitkan satu majalah elektronik yang ber-ISSN ya Mas Heri. Itu terbit pertama kali pada bulan Maret atau April. Saya lupa. Maret atau April itu kami sudah menerbitkan. Dan rencananya kegiatan ini akan terbit setiap tiga bulan. Sejauh ini hambatan, hambatannya ada di mana ya Mas Heri? Kayaknya hambatannya sih lebih banyak kita menunggu respon dari alumni untuk memberikan materi atau berkontribusi terhadap tulisan-tulisan yang ringan, yang bisa dibaca oleh member maupun di luar member. Nah itu tentunya kami masih sangat membutuhkan respon dari Bapak Ibu. Mau nulis apapun itu akan kami terima karena ada beberapa tulisan juga yang kemarin kalau Bapak Ibu sempat baca itu ada yang tentang cerpen, puisi, jadi tidak cuma based on science tapi juga karya-karya seni juga kami masukkan dalam majalah termasuk tadi iklan juga. Jadi harapannya di bulan Agustus atau September ini kami akan terbit yang volume dua edisi ulang tahun cuaci. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa berkontribusi lagi. Kalau ada rencana untuk berkontribusi nanti silakan hubungi saya ataupun Ibu Ana nanti kami share link untuk mengupload dokumennya. Itu dari bagian komunikasi, kemudian dari bidang podcast. Nah untuk podcast ini kita punya alumni yang sangat kreatif dan sangat sibuk ini Mbak Rehan. Silakan Mbak Rehan bercerita ke alumni sejauh mana rencana podcast kita. Ya Mbak ini tentu saja mungkin boleh di update. Kita lupa tadi update-nya itu di Google Docs, ternyata di Google Slide akhirnya dia ya. Di refresh dikit mungkin mas. Oh ada yang baru ya? Oh baru ya. Ya jadi Bapak Ibu saya itu bergabung di kecuaci ini. Ya kemarin itu milinya adalah bidang podcast. Keinginannya adalah membuat sebuah podcast dari kita anggota cuaci untuk sharing-sharing lah ya. Beberapa mungkin kita rencanakan untuk dalam bentuk sharing knowledge tapi juga ada yang sharing-sharing pengalaman. Seperti itu. Jadi yang baru kita lakukan adalah meeting untuk planning podcast itu. Tapi belum terlaksana. Saya juga udah hubungin. Alasannya adalah karena beberapa hal. Yang pertama adalah alasan teknis. Apa namanya tidak bisa. Kita kemarin agak sedikit kesulitan masalah teknisnya. Kemudian time management juga jadi problem ya. Aduh kemarin kan bilang aku agak sedikit out of place lah. Tapi sebenarnya udah ketemu akhirnya teman yang agak oke untuk sharing masalah ini. Juga alumni kertin, mas Kemal. Kemudian apa namanya. Kemarin juga kita udah coba hubungi narasumber pertama. Insya Allah nanti akan dengan Ju. Tapi temanya kita rahasiakan dulu. Nanti biar pada nonton. Ya insya Allah kita akan segera eksekusi. Apa namanya planning dari podcastnya. Kemudian mungkin refleksinya adalah ya. Menghubungi dan mencari narasumber dari alumni dengan tema yang sedikit beragam. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa namanya. Pengen nih bikin podcast tentang sesuatu. Boleh hubungi kita. Siapa tau nanti bisa di narasumber. Kalau mungkin di webinar agak-agak malu sedikit ya. Karena wajahnya kelihatan. Mungkin kalau di podcast lebih pede. Karena suaranya. Cuma suara aja gitu kan. Boleh nanti hubungi kita. Supaya bisa kita rencanakan. Dan mau isi podcastnya seperti apa. Rencananya di setengah tahun sisa ini. Mudah-mudahan adalah launching podcast yang pertama. Dan kemudian kita bikin secara bertala. Mungkin kita aja Mbak Niken sama Maseri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rehan. Saya tuh kalau dengar suaranya Mbak Rehan tuh jadi penasaran nih. Pasti podcastnya nanti keren banget gitu. Suaranya tuh ceria-ceria gitu. Nah Bapak Ibu. Kalau untuk yang podcast ini. Memang sejujurnya. Waktu kita meeting ya Mbak Rehan. Maseri. Kita sempat ada terkendala tuh masalah teknis untuk recordnya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman atau mungkin bisa membantu kita dalam menjawab tantangan itu. Wah kita bersyukur sekali supaya untuk masalah teknis itu segera terpecahkan dan segera launching ya Mbak Rehan. Karena ide-ide untuk temanya sudah ada dan seperti yang tadi disampaikan Mbak Rehan untuk narasumbernya juga udah ada yang pertama. Cuma ya kita berharap sih bisa terlaksana dan saya yakin pasti bisa itu. Terima kasih sekali idenya Mbak Rehan keren banget ini. Baik selanjutnya divisi kreatif division. Kreatif division ini Mas Anton nih. Ini kayaknya orang-orang Sydney. Baru di kampus tadi info-nya kemarin ya. Oh gitu. Bentar. Mas Anton adakah? Karena kemarin nih baru ada kegiatan open kampus hari ini di Sydney. Oh kayaknya nggak ada nih Mas Anton nih. Iya. Oke kalau Mas Anton itu apa ya Mas? Ada beberapa nih termasuk pembuatan itu. Oh iya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kita punya brosur-brosur digital kartu ucapan yang sangat cantik-cantik itu, itu hasil tangannya Mas Anton. Juga termasuk logo ulang tahun yang kelima ini juga Mas Anton yang membuat. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Anton walaupun orangnya nggak ada ini. Kemudian untuk capaiannya desain, ada 10 desain selama bulan Oktober sampai Desember 2021 dan di tahun 2022 ini ada 17 desain yang Bapak Ibu bisa lihat di Instagram maupun Facebook yang sudah di-share oleh rekan-rekan sosial media. Iya. Kemudian logo ulang tahun cuaci yang kelima tahun ini juga desain dari Mas Anton. Kemudian tantangannya kadang lupa atau terlambat tahu dengan tanggal merah karena sedang di negara lain. Nah ini dia tanggalnya beda ya. Jadi kadangkala juga kita di grup sering share, oh iya ini tanggal hari raya ini baru nggak gitu karena Mas Antonnya tanggalnya beda. Jadi minta maaf kami dari Kreatif Division sehingga kadangkala terlambat memberikan ucapan hari-hari raya besar. Kemudian untuk refleksinya mungkin kita akan menyiapkan jauh-jauh hari, tanggal-tanggal penting itu sehingga tidak ada yang terlewatkan. Dan rencananya tetap melanjutkan perdesainan. Baik, untuk selanjutnya bagian sosial welfare ini ada Mbak Desak dari Jen Pasar. Apakah ada Mbak Desak? Mbak Desak peratnya. Hadir. Hadir, silahkan Mbak Desak. Hai semangat pagi. Terkenalkan ya, saya Desak. Saya Akurtin Alumni 2010. Jurusannya sama, kayaknya sama Mbak Niken ya. Sustainable Aqua Culture. Nah, di sini saya mewakili Social Welfare Division di Komuniti Cuaci. Di sini kami memperhatikan perkembangan kondisi dan kesejahteraan alumni dari Kurtin. Baik kondisi suka, cita, maupun duka cita. Semoga enggak ada ya yang duka cita. Tetapi yang namanya kondisi kita tidak tahu akan seperti apa. Kemudian memberikan support terhadap kesejahteraan alumni Kurtin University. Nah, terkait dengan kegiatan yang sudah dikerjakan, sebenarnya sederhana Mbak Niken. Jadi kami memberikan ucapan terhadap teman-teman yang berprestasi, yang mendapatkan achievement. Kemudian kami juga menunjukkan duka cita apabila terjadi bencana alam yang beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di Indonesia. Kemudian juga menyalurkan bantuan jika ada alumni dari Kurtin University yang sedang mengalami musibah. Nah, sebenarnya ada satu agenda besar yang seharusnya sudah kita jalanin, yaitu Arisan Cuaci. Nah, itu yang mungkin jadi target ke depannya. Saya sudah juga dapat bagaimana untuk yang will untuk penarikannya itu. Kemudian nanti mungkin kita akan juga minta dirumuskan bersama tantangannya ke depan itu seperti apa, format, atau kesepakatan kita terkait apa yang kita kerjakan apabila terjadi yang sifatnya duka cita. Seperti apa templatenya, bagi kita bisa menjalankan itu hampir seragam untuk segala kondisi yang ada. Ya, itu saja mungkin ya Mbak Niken. Dengan teman-teman di komiti. Jadi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Let's reborn, connect, and grow together. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desa. Ya. Jadi, untuk kegiatan social decision welfare ini memang tahun-tahun sebelumnya kita melakukan arisan sosial. Jadi, arisannya itu sebagian kita gunakan untuk kegiatan sosial dan yang sudah terlaksana itu untuk memberikan bantuan-bantuan bencana alam. Untuk tahun-tahun ini belum terlaksana nih arisan sosialnya karena yang daftar infonya baru satu orang nih. Bahkan saya juga belum daftar. Minta maaf ya Mbak Desa. Oke, mungkin setelah ini nanti bisa di-share ya link untuk pendaftaran arisan juga. Mbak BK, kalau ada linknya nanti minta tolong di-share. Setiapa tahu dari pertemuan summit pada hari ini bisa memberikan informasi bahwa sebenarnya kita ada kegiatan yang belum berjalan dan masih memungkinkan untuk kita jalankan. Kemudian juga untuk yang terakhir ini apakah ada Mas Erickson ya bagian membership? Tadi ada Mbak Desa, Mas Erickson. Tapi ini saya lihat di dokter hadir, sepertinya pari-pari ya. Memang Mas Erickson sempat WA saya karena sedang ada kegiatan dengan keluarganya. Jadi, saya bisa mewakili Mas Erickson. Dan untuk membership ini capaian yang kita harapkan di tahun ini adalah terkumpulnya database member. Dan kebetulan untuk membership ini belum banyak yang mengisi datanya. Jadi, harapannya cuaci member yang ada di WA Group untuk mengisi daftar profilnya sehingga itu untuk kebutuhan komite apabila ada kegiatan-kegiatan, mungkin kita sedang mencari narasumber. Mungkin kita sedang mencari narasumber, kita bisa menghubungi Bapak-Ibu alumni. Terima kasih, Mas Erickson. Itu bagian terakhir dari membership. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Pak Presiden. Terima kasih yang senantiasa membimbing decision kami sehingga walaupun banyak hambatan, rintangan, tapi kita tetap terkonek satu dengan yang lain. Baik, luar biasa Mbak Niken dan juga teman-teman dari Divisi Operasional ya. Luar biasa kita berhitung tangan dengan Maria. Terima kasih, teman-teman. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Niken, Mbak Rehan, Mbak Desak, Mbak Dila, Mbak Nabila, kemudian juga Mas Anton, Mas Erickson, juga Bu Ana. Yes, Bu Ana Susanti untuk majalah, betul. Terima kasih banyak nih, luar biasa. Untuk sesi-sesi divisinya memang banyak sekali, kemarin banyak sekali ini ya, akan kita lebih matangkan ya, Mbak Niken ya, untuk nanti setahun berikutnya. Sebelumnya juga teman-teman akan semakin banyak nanti kemudian ikut juga berkontribusi gitu ya, ikut arisan, ikut tulis artikel gitu ya. Ditunggu pirmangan tulisannya. Sekalian saya, ini untuk majalah Cuaci, yang dari divisinya Mbak Niken, dari divisinya Bu Ana, dan juga tim redaksinya dari Mbak Niken ya, ini yang sudah ada, tadi juga bisa dibuka nanti ya, bisa dibaca-baca. Ini kebetulan masih dalam, ada mix bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Ada banyak, ada juga, kita juga menyediakan Zoom ya, ini sekalian saya mau sekalian iklan ya, ada Zoom juga, Zoom, bisa pinjam Zoom juga, alumni bisa pinjam Zoom untuk kegiatan ya, maksimal dengan peserta sehingga 100 orang, kemudian tadi termasuk info-info untuk daftar arisan, gitu ya, itu juga nanti ada di majalah ini. Nanti akan disebar lagi oleh nanti teman-teman komite ya, nanti bisa di WA dan juga nanti di kolom chat Zoom. Baik, itu termasuk membership juga sudah ada link ya, untuk mengisi membership Cuaci ya, Mbak Niken ya, nanti bisa kita sebarkan kembali nih, untuk mengisi. Jadi nanti biar kita punya database-nya lebih bagus lagi nih, ketika nanti ada saling bertanya, membutuhkan, oh ada informasi nggak untuk jurusan ini, kita bisa langsung terkoneksi, seperti itu. Baik, sudah dibagi juga, Mbak Mika, thank you, join Arisan Cuaci, bisa langsung daftar. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Vice President 1, Pak Kusno, Halo Pak Kusno. Ini dia, Pak Kusno ada. Halo Pak Kusno? Selamat siang Pak Kusno. Oh, ada tapi mungkin sepertinya baru, Pak Kusno, tadi ada. Oke, Pak Kusno. Halo, halo. Oke, nanti kita akan pap Kusno menyusul. Selanjutnya kita lanjut dulu ke divisi-divisi di bawah koordinasi Presiden ya, Cuaci. Saya akan share kembali untuk beberapa slide-nya. Ada beberapa, di sini ada Bendahara, sekitar istilah. Kita mulai dari Bendahara dulu. Kak Irin, halo, halo. Halo, selamat siang Pak Sri. Selamat siang, bentar, saya tag dua ya. Kak Irin, saya Liana. Apa kabar? Halo. Selamat ya. Iya, panas banget di sini. Iya, maaf ya ini nggak bisa pakai background saya dari device HP aja. Oke. Noris, Noris, Irin. Sudah siap untuk memaparkan sedikit tentang Bendahara ngapain aja nih? Bendahara cuaci. Bendahara ngapain aja ya. Yang paling kaya loh, secuaci ini. Udah bendaharanya ini. Nggak nyimpenin duit-duitnya member-member cuaci ya. Oke, silahkan, Irin. Oke, ya. Boleh, Mas Eri. Silahkan. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Saya perwakilan dari Bendahara cuaci ya. Mungkin mau mengabarkan aja ya, apa aja sih yang udah dilakukan Bendahara selama hampir dua tahun ini ya. Jadi mungkin selama dua tahun ini kita melakukan penjualan dan juga pembelian produk-produk untuk cuaci merchandise. Juga kita melakukan pendataan ya tentang pemasukan dan pengeluaran dari keuangan cuaci. Lalu capaian apa yang udah dicapai Bendahara cuaci tahun ini, kita sudah buat first online cuaci shop ya. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ada juga lewat platform Shopee. Jadi rekan-rekan semua udah nggak perlu lagi tuh sibuk-sibuk untuk ngecatin Bendahara cuaci atau ngecatin Mas Eri lagi. Teman-teman, rekan-rekan semua sudah bisa melakukan pembelian produk-produk merchandise cuaci lewat Shopee. Lalu apa aja sih tantangan dan hambatan selama melaksanakan kegiatannya ya. Mungkin ini dari karena rekening yang dimiliki Bendahara cuaci itu longsoran dari Bendahara-Bendahara sebelumnya. Jadi Bendahara yang sekarang cuci saya, saya tuh tidak bisa melihat rekening mutasi dari keuangan cuaci ya. Jadi agak abu-abu. Jadi semua pembelian dan pembayaran itu masih saya lakukan manual lewat ATM ya. Belum ada mobile bankingnya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk ke depannya ya. Mungkin kita bisa memperdibangkan untuk membuat rekening bank cuaci yang baru sehingga Bendahara yang ke depannya bisa melihat mutasi rekening secara clear ya. Lalu saya sendiri sih berencana pengen menambah item-item ya di cuaci merchandise. Jadi mungkin rekan-rekan semua yang punya produk-produknya yang tadi sudah di pitching juga. Terutama produk-produk yang long shelf life ya. Mungkin bisa dimasukin sebagai salah satu cuaci merchandise. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Hei, terima kasih banyak Ayrin, Kak Ayrin untuk sudah mengoparkan ya. Benda harap, gila-gila apa saja. Terima kasih banyak kemarin sudah men-develop Shopee untuk cuaci store ya. Merchandise sudah di sana semua ya Ayrin ya. Nah, sudah di-share juga nih. Ada di link Zoom nih untuk kemudian apa saja yang sudah diletakkan sama Ayrin di sana gitu ya. Termasuk nanti mungkin, tadi sudah ada Ayrin juga akan ada rencana ya. Mungkin yang long itu ya, nanti bisa kemudian ditaruh di cuaci store ya nanti ya. Iya, iya. Baik. Thank you Ayrin. Betul, untuk rekaning setuju sekali. Karena kemarin memang mungkin ada, nanti kan kita diskusikan ya di internal ya. Agar lebih mudah juga ya untuk memonitor ya. Tracking gitu ya. Karena banyak juga harus masuk ke luar ya untuk kemudian ada kegiatan gitu. Ada banyak. Terima kasih. Terima kasih kita beri tempat tangan untuk Benahara. Selanjutnya kita ke Kesekertariatan. Halo, Mbak Beka. Sudah siap? Iya, Mbak Presiden siap. Baik. Mbak Beka akan mempersasikan untuk kegiatan sudah dilakukan oleh Sekretaris ya. General Sekretari Kesekertariatan. Banyak banget nih kayaknya ya. Sudah siap Mbak Beka, silahkan. Kalau sudah. Silahkan. Silahkan. Terima kasih, Mas Heri. Ini saya share aja ya. Sebenarnya. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi pertama-tama terima kasih sekali untuk waktunya. Jadi Bapak-Ibu mengatakan saya Rebecca Santi, bisa dipanggil Beka. Saya Sekretaris dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, tahun depannya ya, dua tahun. Saya baru bergabung dengan Coci kemarin dan saya banyak belajar. Terima kasih banyak untuk Mas Heri. Sudah banyak membimbing. Dan pertama mungkin lapangan saya adalah untuk persiapan Coci Summit. Karena ini awalnya sebenarnya kami berencana untuk mengadakannya secara hybrid. Jadi ada offline di Jakarta dan juga online. Untuk menjangkau lebih banyak peserta dan juga sebagai temukanan begitu ya. Untuk kami berharap bisa bertemu secara langsung. Tapi ternyata pada saat persiapannya itu ada banyak kendala dan ternyata kami menghadapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk sangi. Dan mungkin juga karena ada pertimbangan harus commute, harus transport ke Jakarta. Dan juga mungkin ada banyak rekan-rekan yang masih concern dengan pandemi yang ternyata masih semakin naik ya untuk COVID ini. Kemudian juga mungkin ada satu dan lain hal. Akhirnya kami putuskan untuk mengadakannya secara full online yang seperti sekarang saat ini kita lakukan. Kemudian mungkin satu hal yang terkendala itu selain persiapan untuk hybrid yang banyak, ada banyak hal. Tapi adalah juga untuk komunikasi. Jadi kebetulan hari ini kita tadi sudah mendengarkan paparan tentang komunikasi bahwa cable itu sangat penting untuk menyampaikan komunikasi secara online. Tetapi kami juga menghadapi di sini bahwa tidak semudah itu, Fergus. Tadi saya pagi obrol dengan Mas Heri, dengan Pak Pres bahwa ternyata untuk message delivery masih terkenala. Terkadang karena kalau kami mengirimkan informasi undangan terkait CLS, terkait event CHG dan juga termasuk summit ini, itu banyak yang tidak miss, banyak yang tidak menerima. Nah, karena email dari kami itu dianggap, pasti dianggap sebagai spam, sehingga tidak masuk ke inbox. Kemudian kami mencoba cakap lain, kemarin Pak Pres sudah mengenalkan MailChimp yang untuk dipakai untuk salah satu cara untuk email blast, mengirim ke langsung seribuan email, alamat email. Tetapi juga kendalanya banyak masuk di, kalau Bapak Ibu pakai Gmail, dia banyak masuk ke tab promotion. Nah, itu masih banyak pengguna email yang tidak membuka. Jadi banyak informasi undangan dari kami, pengumuman juga yang tidak sampai kepada audiens. Kemudian kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya lebih personal, lebih sampai ke orangnya langsung. Kami mencoba untuk grup WA. Di situ kami mencoba untuk japri, karena di grup WA juga kami memahami bahwa pasti Bapak Ibu banyak yang punya grup WA lebih dari satu, dan tidak bisa menyimak satu per satu. Jadi mungkin ada informasi dari kami yang tidak sampai juga. Akhirnya kami mencoba untuk kita japri, ada 400 orang di dua grup WhatsApp cuaci. Kami meminta pertolongan, bantuan dari beberapa pamitia di sini untuk kirimnya satu per satu. Dan sebetulnya itu caranya cukup efektif, karena terbukti dalam satu minggu itu kami mendapatkan beberapa tambahan peserta saat kami mulai japri. Dan selain itu, ketika kami japri kepada peserta, kami seperti mendapatkan ada banyak masukan. Jadi dari cuacir, sebanyak yang memberi masukan, memberi komentar, bahkan segera memberi semangat, itu sepertinya membuat kami lebih dekat kepada cuacir, kepada anggota cuaci. Nah tetapi memang cara ini belum efektif, jadi sampai saat ini kami belum ketemu bagaimana supaya informasi itu bisa langsung sampai ke personal, kepada satu per satu anggota cuaci. Nah kalau di sini ada Bapak Ibu rekan yang mungkin punya pengalaman yang serupa, tetapi juga punya mungkin pengalaman atau ada cara atau sistem yang bisa lebih efektif untuk diseminasi informasi ini, kami sangat terbuka dan kami berterima kasih kalau ada yang memberi bagi. Kemudian selain cuaci summit juga terkait dengan email blast itu, sudah dengan mailchimp, kemudian kendalanya masih sama, dan kami masih akan mencoba, tadi malam juga saya eksplorasi dengan Mas Heri, bahwa ternyata kalau kami mengirimkan broadcast untuk WhatsApp, kalau yang penerima itu tidak menyimpan nomor kami, maka ternyata tidak sampai, hanya centang satu. Jadi masih perlu banyak upaya untuk bergeril ya, supaya kami bisa menjangkau Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan segera akan bertemu cara yang lebih efektif ya, untuk kami bisa memiliki informasi. Terakhir adalah lomba foto kalender. Nah, tahun lalu seperti sudah tradisi bahwa cuaci akan mengadakan foto kalender, jadi kami memundang Bapak Ibu untuk mengirimkan foto-foto yang ada nuansa Australia, ada nuansa Perth, nuansa Kerti University. Itu akan di, nanti foto itu akan disortir, kemudian kami akan lombakan ya, akan disortir di lombakan, dan nanti yang menang melalui voting, siapa yang mendapat voting terbanyak, nanti akan masuk atau akan ditampilkan di kalender cuaci. Kalender kami, seperti tadi sudah ditampilkan di merch, ada yang kalender duduk, juga kalender dinding. Kemudian ada juga notebook ya, ada notebook juga, mungkin foto-foto juga bisa masuk di situ. Tetapi Bapak Ibu, sekali kami akan mengumumkan, nanti bulan Oktober, mungkin nanti kami akan mulai menginformasikan tentang ada lomba foto. Lomba foto kalender ini di bulan Oktober. Nanti kami memundang semua, siapa saja boleh ikut untuk mengirimkan kenangan, foto-foto kenangan. Mungkin kalau kemarin, seperti yang kami terima, ada yang foto dari zaman tahun 90, kertin tahun 90, kertin bahkan mungkin tahun 80, atau mungkin lebih lama. Jadi bangunannya sangat berbeda, itu betul-betul bagi kami yang baru, itu sangat, wah ternyata kertin dulu seperti ini. Dan mungkin yang Bapak Ibu yang alumni senior, mungkin wah kertin sekarang seperti ini. Jadi kalender itu tidak hanya sebagai kalender tanggalan biasa, tapi foto-fotonya seperti memicu nostalgia waktu kita masih kulihat di kertin. Begitu Bapak Ibu, jadi dari saya terima kasih, dan saya mungkin satu minggu selama satu tahun ke depan, saya masih akan banyak cuap-cuap bawel di grup untuk menginformasikan mereka, dan semoga informasinya sampai kepada Bapak Ibu, dan kami mengundang sekali kalau ada yang bisa informasi dari kami di WhatsApp grup, kalau Bapak Ibu ingin share kepada circle atau kepada jaringannya, kami sangat berterima kasih. Demikian informasi dari kesempatan riatan, terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak BK. Sekaterian, terima kasih luar biasa. Kamu bertemu tangan yang meriah. Wah, ya banyak ini ya kita ya. Kemudian akan mencari formula yang tepat ya, untuk kemudian agar sampai nih ya. Dan juga nanti, karena nggak cuma 400 nih, tapi ada sekian ribu nih, ke Arlum Nikertin juga ya. Tadi akan bagaimana masuk membership ya. Membershipnya Mas Erickson, Mbak Niken, kemudian juga nanti bisa terdaftar juga ya di kita ya, Mbak BK ya. Seperti itu ya, betul. Baik, oke. Baik, terima kasih Mbak BK untuk sekatariatan. Selanjutnya kita akan undang Mas Andi. Halo, Mas Andi. Dari Purwokerto, kita terbang ke Solo nih. Halo. Tentu Indonesia Raya nih. Halo, halo Mas Andi, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih Mas. Langsung aja ya. Oh siap, kita share ya. Suka nih ya Mas ya. Silahkan, Mas Andi. Dari Research and Strategic Initiative nih. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Jadi dari Research and Strategic Initiative, sebenarnya hanya baru beberapa hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan upaya untuk mengkolaborasikan Alumi dalam persiapan atau pengajuan proposal untuk Australia Green Scheme. Tahap kedua di 2022. Di tahun ini yang tahap dua ini ada beberapa proposal masuk yang kemudian diusulkan, tetapi memang pada akhirnya hanya ada lima yang kemudian bisa kami kumpulkan untuk dibahas bersama. Dan dari lima itu hanya ada empat proposal yang benar-benar diajukan. Sayangnya memang di yang tahap kedua ini, dari keempat tema itu, baik tourism ada Bu Ence dan Pak Dana, kemudian collaborative planning to achieve open the vacation free dari Mbak Titin di Pemalang, kemudian earth carbon reduction for students dari Pak Joni di NTP, dan Basic English for Vulnerable Group dari Cakrum di Sidoardil, ternyata belum bisa didanai oleh AGS. Beberapa hasil evaluasi sebenarnya karena terkait dengan sasaran misalnya. Ini yang kemudian menjadi refleksi buat kami, bahwa nanti kita perlu untuk melis jadwal-jadwal lebih detail lagi, kemudian kita bisa mengajukan usulan untuk proposal-proposal dari alumni yang kemudian kita bisa kolaborasikan sebelum kita memproses untuk pendaftaran di AGS. Jadi harapannya ada persiapan waktu yang lebih lama, sehingga proposal yang diajukan bisa mendapat insight dari teman-teman yang pernah mengajukan AGS dan mendapat pendanaan sehingga bisa semakin memantapkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Curtin University Alumni Award 2022. Kemarin kita sudah mencoba untuk men-survey dari beberapa alumni, dan lewat Google Form ternyata memang sama seperti biasanya, bahwa respon itu tidak begitu maksimal. Jadi hanya beberapa yang kemudian mengusulkan, dan akhirnya kadang komite yang kemudian mengusulkan karena kurangnya usulan itu. Di tahun ini ada tiga alumni yang kita ajukan untuk Professional Achievement Award Humanity sama Young Achievement Award dan Community Service Award. Kemudian dari Curtin University mengusulkan kepada komite untuk menambah satu orang lagi yang merupakan alum nominasi tahun sebelumnya yang belum menang sekalian untuk mengisi kosongan itu. Jadi ada empat alumni kita yang diajukan di Alumni Award 2022 ini, dan nanti mungkin sekitar 2 Oktober pengumumannya baru bisa kita dapatkan. Yang terkait, yang terakhir adalah pembahasan ADIRT. Sampai saat ini kami masih mencoba untuk menyusun draft ADIRT, sembari juga kita juga masih belum yakin betul apakah badan hukum perkumpulan itu benar-benar akan kita gunakan sebagai wujud dari kelembagaan CUACI. Beberapa waktu yang lalu kita sudah survei, tetapi ternyata kuotanya belum memenuhi, menurut komite belum memenuhi standarnya, sehingga mungkin kita perlu sekali lagi mengadakan survei untuk bentuk kelembagaan itu. Kalaupun nanti sudah menjadi sebuah kesepakatan di akhir, bahwa kita akan menjadi sebuah badan hukum perkumpulan, maka salah satu persoalan yang tadi disebutkan oleh Ayrin, bahwa kita hanya punya rekening yang nggak bisa dilihat transaksinya, karena itu warisan dari yang pertama. Memang benar, karena waktu itu kita bukan badan hukum, sehingga karena koneksi saja kita bisa membuat rekening dengan nama CUACI, dan itu hanya bisa ditransaksikan lewat ATM. Nanti kalau sudah berbentuk badan hukum, kemungkinan besar kita sudah bisa membuat rekening termasuk mobile bankingnya. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi dari strategi inisiatif ini. Yang pertama adalah, kami sepertinya memerlukan masing-masing alumni untuk mempromosikan dirinya, jadi penghargaan apa saja, kemudian aktif di bidang apa, dan lain sebagainya, harapannya itu masuk di salah satu komponen pada waktu membership. Jadi kami bisa punya database, atau rekan-rekan alumni apa yang berprestasi juga bisa kami lihat dari database itu. Karena kemarin ini kita juga kebingungan mana yang berprestasi, karena memang saya yakin teman-teman itu banyak prestasi, tapi ternyata mungkin tidak di-publish. Jadi kita juga kesulitan untuk mengumpulkan itu. Yang kedua, untuk selanjutnya kami juga akan melakukan pembuatan SOP masing-masing divisi dari Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II masing-masing divisi, sehingga nanti ketika kepengurusan berganti, tidak ada lagi maseri dan lain sebagainya, tetap komite ini tetap bisa berjalan seperti apa yang kita rasakan saat ini, sehingga pedoman itu yang akan membuat CUACI tetap sustain ke depan seterusnya. Yang ketiga, kemarin kita sudah membuat S.ID, link mikrosite dari S.ID slash CUACI, jadi kita sudah mencoba untuk menyatukan seluruh link-link yang kita miliki, baik dari membership, kemudian dari merchandise, kemudian majalah, dan lain sebagainya dalam satu mikrosite, sehingga kita tidak perlu bingung-bingung lagi untuk membuat link-link yang kemudian malah justru kadang bingung yang mana yang akan kita pakai. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan di periode yang setahun ini, kami, Sayang dan Mas Heri juga difasilitasi oleh Patricia Kelly kemarin bertemu dengan, lewat meeting dengan dua dosen dari Engineering Faculty Gertin University, dan mereka membuka peluang, membuka ruang untuk kita melakukan kerjasama. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, apa-apa saja yang bisa kita kerjasamakan antara CUACI dengan dari Kertin University secara langsung. Mungkin itu Mas Heri, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Andi. Wah, itu luar biasa. Dari RSI ya, ini divisi baru nih tahun ini, tapi kita berhasil, itu ya, Mas Andi juga kemarin sudah mengkolaborasikan ya, pembuatan proposal ya, terutama ya Mas Andi ya, teman-teman untuk buat proposal AGS bareng. Kemarin kita semakin difasilitasi nih, pertemu bareng gitu ya, kemudian sharing juga nanti dengan teman-teman yang dibuatkan WA Group ya, kemudian sharing juga dengan teman-teman yang sudah pernah mendapatkan alumni grand scheme sebelumnya ya, hibah AGS itu ya, kemudian saling membuat proposal, kemudian dikirimkan. Juga ada tadi Kertin University Alumni Awards 2022, nanti juga setiap tahun ya itu ya, nanti kemudian tahun ini juga, ini Mas kemarin sempat dengar dari info Mas Dede juga ya, akan ada Australia Alumni Awards ya, Mas Dede ya, dari Australia Global Alumni Indonesia, jadi nanti Suaci pasti juga akan ikut terus serta nih, akan mewakilkan siapa nih selanjutnya ya. Kemudian juga tujuh sekali ada ART, ini masih kita godok ya, karena ini kemudian bentuk bahan dari badan hukum, harus ada komitmen juga ya Mas Andi ya, komitmen ke pengurusan nih, pelaporan dan sebagainya. Tadi Mas Andi sudah menyampaikan, untuk kemudian untuk apa saja ya, kemudian nanti akan perlu disiapkan, termasuk nanti kita siapkan ya untuk komite ya, termasuk SOP tadi, setuju sekali. Terima kasih Mas Andi, tepuk tangan yang meriah untuk RSI, Research and Strategic Initiative Division. Luar biasa, Maturon. Kita lanjut dulu. Masih di... Ini mohon maaf agak, ternyata waktunya ternyata ini ya, agak lama ya untuk keparahan ya, karena memang banyak sekali kegiatan di papatan oleh komite nih. Selanjutnya, kita akan ke publishing. TNDA atau Pak Aditya? TNDA sepertinya masih ada kegiatan. Pak Aditya, halo? Halo? Iya, bisa dengar bahasa ya. Oh iya. Saya mewakili TNDA, karena TNDA kan lagi ada kegiatan. Bisa, Mbak Beka, mungkin tolong di-share ya saya, karena bukan co-host, jadi nggak bisa share. Oh, boleh-boleh. Silahkan. Pak Aditya, Pak Aditya. Saya mewakili TNDA juga, yang tidak bisa hadir. Jadi terkait publishing, memang untuk tahun ini macet, karena masih terkait buku yang akan diterbitkan oleh Melex Media, yang kita tulis bersama itu selama masa pandemi ya. Kemudian ada banyak masalah terkait penerbitnya, yaitu Melex Media. Waktu itu mereka kena COVID, banyak yang kena COVID, kemudian pindahan kantor ya, Mas Heri ya. Jadi berbagai hal. Jadi waktu itu kami sempat rapat kembali, bersama waktu itu Pak Toto ya, yang masih person in charge yang lama, waktu penerbitan buku itu. Kami waktu itu sudah sempat mau pindah saja ke penerbit yang lain, karena cukup lama. Tapi kemudian ada update lagi bahwa Melex masih kelihatannya masih mau menerbitkan itu, dan berjanji lebih cepat. Cuman isunya jadi berkembang, karena kan sudah tertunda hampir dua tahun ini ya. Sehingga apa yang ditulis waktu itu, kemungkinan sudah lagi tidak begitu relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi tiap penulis waktu itu sempat diminta untuk melihat kembali apakah ada yang bisa diupdate atau ditambahkan dengan kondisi yang sekarang. Tapi kemudian dari eleksinya sendiri juga kita masih menunggu ini statusnya. Seperti itu ya, Mas Heri ya. Dan untuk yang buku baru, belum ada, karena waktu itu kita masih mau menyelesaikan buku yang tidak segera terbit sampai sekarang ini. Cuman itu saja sih, Mas Heri, dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mewakili TNDA. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya ya. Nanti pasti akan ada kabar, segera kabar ya semoga ya, dari publishing ya. Nanti terkait termasuk buku baru kemarin, seperti TNDA juga. Mungkin kita sambil akan mempunyai mengumpulkan tulisan dari teman-teman, tapi nanti akan diuselesaikan lagi dengan Pak Aditya dan TNDA, kemudian akan kita sebarkan lagi nanti ke grup ya, Pak Aditya. Terima kasih Pak Aditya. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Aja. Halo Mbak Aja. Halo, halo. Dari Surabaya, Pak Aditya, kita terbang ke PERD ini. Ya, halo Pak Presiden. Oh ya, sebentar. Oke, Mbak Aja, apa kabar? Sudah siap? Baik, baik, siap, siap. Oke, Mbak Aja adalah dari International Relations ya. Silahkan untuk konsentrasi tentang kegiatan dan rencana kegiatannya. Silahkan, Mbak Aja. Terima kasih Pak Heri, Pak Presiden. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman cuacir. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama saya Cip Aditya Kudia. Biasa dipanggil aja. Saya lulusan dari Western Australia School, S2 dan S3 saya dari situ. Dan kebetulan saya ada di Divisi International Relations. Kegiatan yang sudah dan akan kita lakukan untuk di, sebagai di Divisi International Relations, pada awal tahun 2022, beberapa bulan yang lalu, kita melakukan kegiatan scrolling around curtain campus. itu dilakukannya secara online. Dan capaiannya itu audiens yang ikut join itu ada lebih sekitar 40 orang dan tangkapannya sangat positif dari para audiens. Seperti itu, seperti walking the demo relay land ya, bagi para audiens. Sehingga banyak peserta yang request untuk dilakukan hal atau acara yang serupa. Mengenai tantangan atau hambatannya itu, karena acara yang dilakukan online atau mobile, kendalanya itu adalah network, cuaca dan penyesuaian waktu setempat dengan waktu dengan audiens di seluruh Indonesia. Untuk refleksinya, barangkali untuk ke depannya, persiapan yang melakukannya itu jauh-jauh hari sebelum hari A. Kemudian untuk rencana kegiatannya, kita merencanakan melakukan scrolling around WA, mungkin untuk kedua, untuk ke depannya. Dan kita rencanakan juga, barangkali ada cara atau event back to campus ya. ini tidak online, tapi langsung going to birth. Begitu ya Pak Besiden ya. Sebelumnya, sebetulnya kita ada rencana melakukan kegiatan atau event bersama dengan chapter lainnya di Asia, chapter Asia ya Pak Besiden ya. Tapi kegiatannya belum terlaksana, serangkali beberapa ketibukan antar chapter, dan acara tersebut mungkin akan ditundas ke depannya. Demikian dari International Reson, Pak Besiden. Saya kembalikan ke Pak Besiden. Baik, terima kasih banyak Mbak Aja nih ya. Ini cabang PERT nih. Kalau perlu apa-apa ke PERT, ini cabang-baga bagi Mbak Aja nih. Jadi ini dekat dengan kampus, karena Mbak Aja masih di PERT ya. Terima kasih banyak. Banyak kegiatan, kemarin juga sempat diskusi dengan Mbak Aja ya, dan Mbak BK dan Mbak BK. Akan ada beberapa kegiatan nanti ya, sampai setahun ke depan ya, mungkin akan ada jalan-jalan lagi di PERT. Hukum masih di PERT nih, mungkin akan lihat arah low-end yang menarik-menarik, dan akan bisa di-update di Instagram nanti ya. Wah, aja ya untuk kegiatannya. Termasuk bulan depan akan ada sesuatu nih, dengan Mbak Aja, nanti akan kita uangkan di akhir. Oke, baik. Dari Mbak Aja, terima kasih banyak. Kita beri tempat tangan yang meriah untuk Mbak Aja, International Relations. Kita ke Pak Kusno. Halo Pak Kusno. Ternyata Pak Kusno sedang ada keperluan ya, jadi beliau mohon maaf, mewakili Vice President 1. Untuk teman-teman di Divisi Vice President 1, mungkin saya absen sebentar. Ada Bu Malar, Prof. Heni, Sanyu, Bu Apri, Mbak Tiki, dan Pak Ryan. Oke, sepertinya ya berhalangan. Baik, tidak apa-apa. Mungkin tadi Sanyu ada tadi pagi, sempat bergabung juga, dan rekan-rekan tadi sempat bergabung juga tadi pagi, tapi berhalangan. Ada beberapa yang merupakan juga di WA. Baik, untuk Divisi 1, ini adalah Divisi Bidang Studi ya, jadi terkait ada beberapa, ada Ekonomi, Business Management, Education Health, Humanity, Science and Engineering, dan Translation Hub. Kita ada Divisi Baru, tahun ini ada Translation Hub. Nah, beberapa kegiatan memang kemarin diintegrasikan ke dalam beberapa learning session. Seperti misalnya learning session di bulan Januari, yang dengan pemenang AGS, itu kolaborasi, integrasi dari beberapa Divisi. Memang, tapi kemudian, beberapa hambatannya memang, setahun kemarin memang, kita tidak banyak melakukan learning session untuk webinar ya, kemarin karena banyak juga kesibukan dari teman-teman di Divisi Bidang Studi, juga peralihan dari online ke offline ya, ini transisi ya, transisi dari online ke offline, kemudian, itu juga kemudian, ada beberapa yang kemudian, belum sempat kami laksanakan. Tapi setahun ke depan, ini dengan semakin beradaptasinya ya, kita kembali lagi ke normal ya, nanti kan kita, akan semakin kita tingkatkan lagi untuk kegiatan dari bidang studi ya, nanti harapannya juga kita akan mengadakan webinar gitu ya, webinar inspirasi, mungkin webinarnya juga, akan kita kombinasikan ya, tidak hanya yang topik-topik serius, tapi juga nanti topik-topik yang fun gitu ya, nanti selain menginspirasi, tapi juga kemudian bisa, oh ada banyak hal yang kemudian bisa seru-seru juga nih, gitu ya di cuaci. Seperti itu, itu dari Divisi Pak Kusno ya, Pak Kusno Kamil, dan juga rekan-rekan dari Divisi Bidang Studi. Nah, kemudian, tambahan adalah, kita memang untuk tambahan dari saya, dari kami, dari Komite Cuaci, kami mengucapkan terima kasih banyak ya, untuk teman-teman yang sudah kemarin berkontribusi juga di setiap kegiatan cuaci, selalu datang, hadir gitu ya, menyempatkan waktu gitu ya, dan sudah teribat dalam pemilihan tagline, arisan, dan penulisan artikel dan sebagainya, kita masih akan ada nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya ya, nanti tolong, kita akan selalu informasikan juga, dan nanti harapannya rekan-rekan juga dapat berkontribusi nih, dapat berkontribusi untuk kemudian ikut dalam kegiatan cuaci gitu ya, termasuk mungkin saya ilumkan juga, bulan depan kita akan ada Zumba with Cuaci, akan ada dari instruksu, akan ada kita, instrukturnya dalam Mbak Nabila dan Mbak Aja gitu ya, jadi dua negara, Indonesia, Australia, bergabung untuk ada Zumba with Cuaci, thank you Mbak BK ide-idenya, kemudian Zumba with Cuaci, ada juga nanti jalan-jalan round curtain, atau nanti jalan-jalan di sekitar Pert sesi 2, online atau di Sydney, nanti kemudian akan juga alumni kita yang di sana, kemudian juga akan ada beberapa kegiatan ya, termasuk online session kemarin juga ada usulan untuk kita, akan ada, kita laksanakan kembali ya, termasuk tadi kalender cuaci di bulan Oktober, kemudian nanti di akhir tahun, kita akan mengadakan Cuaci Creativity Challenge yang kedua, kalau tadi dilihat di video ada beberapa gambar ya, gambar hasil mau rei dan menggambar, nah mungkin nanti kita akan adakan lagi tahun ini ya, nanti kita tentunya akan minta bantuan, dukungan juga nih, dari Pak Sandi nih, dari Government of Western Australia, seperti tahun lalu, kita minta bantuan juga dari Government of Western Australia, Australia Embassy, juga Australia Global Alumni Indonesia nih, untuk kemudian membantu, mendistribusikan informasinya juga, seperti itu. Baik, sepertinya sudah semua, ada tambahan dari rekan-rekan komite, atau rekan-rekan peserta, teman-teman komite, dan juga teman-teman member, cuaciers, untuk sesi annual general meeting, karena habis ini kita ada sesi terakhir, kuis cuaci, dan juga nanti pemilihan pemenang untuk tagline cuaci. Yang ditunggu-tunggu nih. Apakah ada? Silahkan. Mungkin boleh angkat tangan. Belum ada sepertinya. Oke. Tidak apa-apa. Baik. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi annual general meeting cuaci kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan komite, rekan-rekan cuaci member, juga rekan-rekan dari mana saja gitu ya. Kami sangat terbuka juga, untuk nanti selalu hadir di dalam setiap kegiatan cuaci. Nanti jangan lupa, tadi linknya sudah dibagikan ya, link yang dari Mas Andi tadi, s.id garis berisi cuaci. Di situ ada semua informasinya, silahkan nanti dibuka. Termasuk cuaci store, cuaci magazine, arisan cuaci membership, dan juga nanti sosial media sosial cuaci juga nanti bisa ada di situ juga nanti ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita tiba di sesi terakhir, adalah sesi yang fun lagi, Mbak Nabila dan Pak Aditya. Apakah sudah siap nih, untuk kuis cuaci? Ada hadiahnya enggak, Mas Eri? Oh, ada enggak ya? Nanti kita silahkan nih ke Mbak Aditya dan Mbak Nabila gitu ya. Tapi sebelum Mbak Aditya dan Mbak Nabila, kita akan tarik dulu undian dua pemenang nih, Pak Aditya dan Mbak Nabila. untuk pemenang untuk tagline cuaci. Karena tagline rebound, connect, and grow, kemarin kita ada quiznya juga ya, ada votingnya juga ya. Kemarin banyak teman-teman, ada 21 alumni yang kemudian kemarin memasukkan tagline-nya gitu ya. Banyak sekali variasi tagline yang kita dapatkan gitu ya. Dari rebound, connect, and grow, kemudian masih banyak lagi. Nah, ini kita akan undi untuk pemenangnya gitu ya. Ini beberapa kemarin yang masuk ya. Yang masuk di, ada banyak sekali masuk. Masuk juga alasannya apa? Ada The Table Stronger, Digital Diversity, Dream, Rebound, Tribe, Flourish, Fruitful, dan banyak sekali. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan. Nah, ini adalah hasilnya. Kenapa kita bisa muncul kemudian rebound, connect, and grow. Ini karena tiga kata-kata tersebut paling banyak ya. Paling banyak untuk yang memvoting gitu ya. Ada paling banyak dibandingkan yang lain. Nah, nanti tahun depan kita juga akan punya tema yang berbeda lagi gitu ya. Dengan pemilihan tagline-tagline yang lebih memberikan semangat dan motivasi ya untuk kita semua ya. Seperti itu. Nah, ini langsung saja akan kita putar roda untuk pemenangnya. Kita akan ada dua pemenang, seperti yang sudah diumumkan oleh Mbak BK ya di grup ya. akan ada dua pemenang untuk cuaci tagline, challenge. Oke, sudah di layar? Sudah terlihat gak? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, siap. Kita putar ya. Kita ambil dua pemenang dulu. Kemudian nanti tambah lagi pemenangnya nanti dari kus cuaci. Oke, kita mulai. Boleh diberi apa-apa? Satu, dua, tiga. Oke, kita putar. Sampai Kaya akan beruntung mendapatkan satu hadiah dari cuaci. Tampas ya, scroll ya. Dekat, dekat. Oke. Selamat untuk Parudi Agung Nugroho. Untuk pemenang pertama untuk cuaci tagline challenge. Selanjutnya kita akan pilih yang kedua. Terlagi ya. Satu, dua, dan tiga. Sampai Kaya akan beruntung mendapatkan satu hadiah dari cuaci. Oke, selamat. Yang kedua adalah Ca'rum. Pak Ahmad Rum Fitrianto atau Ca'rum. Pemenang kedua untuk tagline cuaci. Selamat untuk kedua pemenang. Nanti kita akan hubungi ya. Untuk hubungi nanti di WA Group ya. Di WA juga untuk mengirimkan alamat. Dan akan kita kirim ada spesial yang sudah disiapan nanti oleh Kak Ayrin dari Bendahara. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Aditya dan Mbak Nabila. Apakah sudah siap ini untuk panel selanjutnya? Tolong dijadikan co-host saya. Oh, siap-siap. Oh, belum ya? Oh, oke. Belum. Oke, Mbak Nabila saya add di spotlight. Oke. Sudah ya, oke. Saya izin share screen. Sudah bisa lihat layar saya. Sudah, Pak Aditya. Oke, ya. Rekan-rekan seperti biasa, kita pakai menti ya. Yang di Zoom, silakan buka HP-nya atau new windows atau new tab. Masuk ke menti.com dan masukkan 8 digit angka itu. Nanti ada 10 pertanyaan. Yang dapat hadiah berapa, Mas Heri? 5 ya? 5 pemenang. Silakan. Nah, kalau sudah masuk, nanti ada gambar hati. Tolong ditekan supaya saya tahu ada berapa yang sudah bergabung. Itu gambar hati yang di sebelah kanan bawah layar itu nanti akan bereaksi setiap kali ada tekan yang menekan. Saya kasih kesempatan ya. Mari, silakan. Sekali lagi, buka browser di HP maupun laptop. Masuk ke menti.com. Kemudian masukkan 8 digit angka yang ada di atas slide saya. Ya, itu sudah ada satu yang menekan. Yang menekan itu sudah bereaksi itu. Sebelah kanan bawah. Ya, dua sudah. Ayo, mari kita ramai-ramai. Makin ramai, makin asik. Ya, sudah 3, 4. Ya, naik terus. Silakan. Sudah 5. 6. Oh, kok berhenti di 5 ini? Ayo, rekan-rekan. Ini mungkin masih masukkan angkanya ya. Jadi, sekali lagi, buka browser di HP atau laptop. Masuk ke menti.com. Masukkan 8 digit angka yang ada di atas slide saya. Baik. Kok nyantol di 5 ya. Oh, ini sudah mulai naik lagi. Sudah 6. Saya tunggu paling tidak sampai 10 lah ya. Supaya nanti, apa? Saya baru mulai. Nanti setelah ini, di slide berikutnya akan ada slide tentang rules-nya. Supaya kita tahu bagaimana aturan bermainnya. Yang 2 tahun selama ini sudah ikut, mungkin sudah tahu rules-nya ya. Tapi perlu saya ulang, karena pasti ada rekan-rekan yang baru sekali ini ikut. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Kok masih berhenti di angka 6? Silakan. Yang diketik 8 digit angka yang ada di layar slide saya. Bagian atas ini kan ada 12701522. Dicat juga sudah diketikkan oleh Mbak BK. 12701522. Itu dimasukkan di isian, kemudian diklik submit. Maka setelah diklik submit, HP atau laptop rekan-rekan akan terhubung ke slide saya ini. Ada gambar hati. Kalau ditekan, nah itu sudah naik jadi 7. Berarti ada 7 orang yang sudah menekan gambar hatinya. Itu akan bereaksi di sini. Di sebelah kanan bawah ini. Di menti.com ya Pak Anjita ya. Menti.com ya. Menti.com masukkan 8 digit. Baik, saya tunggu sebentar lagi ya. Terima kasih Mbak Niki. Nah ini sudah ada linknya di chatboxnya. Menti.com tinggal diklik aja di Mbak Sali. Baik, sudah 9. Ayo tinggal 1 biar telurnya pecah, saya bisa mulai. Nanggung, nanggung kalau enggak. Nah sudah 10 ya. Oke, baik. Masih boleh nyusul. Nyusul, nyusul boleh mungkin. Ya boleh, nanti slide berikutnya baru rules. Jadi sambil saya bacakan kan ada waktu untuk nyusul gitu ya. Baik. Oke. Nah rekan-rekan rules-nya dan informasi terkait push ini adalah yang pertama, sorry maaf, saya pulangin dulu. Yang pertama akan ada musik seperti tadi ya, jadi jangan kaget. Karena kadang-kadang musiknya cukup keras, meskipun sudah saya kecilkan. Nah, untuk rekan-rekan yang pakai HP, mungkin nanti makin bertambahnya rules ini harus scroll layarnya ya. Nanti akan diminta untuk mengisi nickname. Tolong diisi dengan full name rekan-rekan, supaya nanti tahu siapa yang pemenangnya ya. Oke. Yang ketiga, menjawab kalau tepat tapi lebih lambat, maka nilainya kurang. Justru kalau sama-sama benar jawabannya, yang menjawab lebih cepat itu dia nilainya lebih tinggi. Jadi nanti akan ada rankingnya setiap pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, di akhir tiap pertanyaan nanti ada rankingnya. Jadi rankingnya ini akan berubah dengan bertambahnya pertanyaannya, kumulatif nanti. Kemudian di akhir quiz nanti akan ditampilkan 10 ranking pertama. Nah, itu dipilih 5 yang teratas, yang akan menjadi pemenang, yang akan dapat hadiahnya nanti. Nah, 5 orang yang ranking teratas ini nanti mohon mengetikan nama dan nomor WhatsApp-nya. Nah, makanya tadi diminta mengisikan full name supaya nanti bisa dicocokkan. Oh benar nih, kalau nickname kan kita nggak tahu siapa ya kan. Kira-kira seperti itu ya, sudah siap. Apakah semuanya sudah siap ini? Sebentar, saya cek di chat dulu. Iya, di Mentimeter. Quiznya ada di Mentimeter semua. Oke, jadi saya ulangi 10 pertanyaan. Di akhir tiap pertanyaan akan ada ranking. Nah, di akhir pertanyaan ke-10 akan muncul ranking yang versi final. Nanti mohon Mbak Nabila bantu saya untuk ambil screenshot ya, karena saya nggak bisa keluar dari menti selama quiz ini. Nah, setelah ranking terpinal muncul, maka akan ada rekan-rekan bisa ketikkan pesan dan kesan. Nah, kemudian saya akan kembalikan ke Mbak Nabila. Mbak Nabila akan menampilkan ranking yang 10 tadi, 5 orang yang teratas, tolong ketik di chatnya, Zoom gitu ya. Kira-kira sudah jelas ya. Baik, kalau begitu saya mulai, sudah siap ya. Nanti akan diminta mengisikan nickname, tolong diisi full name. Ada musiknya juga, silakan. Terima kasih telah menonton! 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 nanti akan ditampilkan oleh Mbak Nabila nah nanti kelima pemenang yang pertama itu bisa menuliskan namanya ya kalau nanti ada yang tidak menuliskan berarti pemenang yang keenam yang ikut masuk gitu ya sebagai waiting list kira-kira seperti itu nah ini sekarang kita tuliskan pesan-pesan untuk acara hari ini silahkan rekan-rekan ketik di menti juga ini begini sudah mengetikkan nama dan nomor WA-nya di chat Zoom-nya oke silahkan ini mungkin perlu waktu karena ngetik ya saya tunggu ini silahkan sambil Mbak Nabila ini akan meng-copy tadi daftar rankingnya untuk nanti ditampilkan baik terima kasih soalnya lebih susah dari exam ya ada tadi ya terutama yang jumlah followernya di Instagram ya seru ya baik baik oke ya saya tidak akan tunggu sampai semua ketik karena waktu ya oke sudah mulai muncul baik baik saya kasih waktu lima detik lagi ini nanti eh slide yang di menti ini nanti saya akan berikan ke pengurus nanti bisa dikirim kalau ada yang minta baik oke saya kembalikan ke Mbak Nabila silahkan halo ya Pak Adit ya silahkan ditampilkan tadi rankingnya oke sebentar ya ini mungkin agak blur karena yang saya screenshot itu pas tulisan nama Bu Irina sebentar ya saya share dulu maaf tulisannya namanya huruf besar semua ya maaf matanya lagi sakit matanya lagi sakit jadi nulisnya gede-gede ini aja Mbak Nabila saya juga tadi sempat screenshot saya tampilkan lagi aja ya ya boleh oke nanti saya bantu bacakan baik sebentar ya jadi Bu Irina Mas Andi Mbak BK Mbak Raihan dan Pak Sandi iya top 5 nya iya betul Pak Sandi tadi sempat yang Pak Sandi tadi sempat memimpin di awal karena satu-satunya yang benar kan tapi kemudian tersalib waktu di pertanyaan-pertanyaan berikutnya silahkan jadi Mas Bu Irina sudah ketik dan di chat Mas Andi Mbak BK Mbak Raihan Pak Sandi sudah ketik juga jadi tinggal Mas Andi Mbak BK dan Mbak Raihan ya sudah ya oke saya stop share bisa oke saya stop share ya oke silahkan Mbak Nabila oke selamat untuk para pemenang quiz kita hari ini ada lima orang dapat hadiah loh dari cuaci thank you udah berpartisipasi dan thank you juga udah menuliskan namanya bersta kotaknya nanti hadiahnya akan dikirim ke alamatnya masing-masing begitu ya oke setelah ini kita udah di penghujung acara kelihatannya ya Mas Heri dan Mbak BK betul sudah di penghujung acara Mbak Bila dan Walid ya betul sudah selesai nih iya udah selesai nggak kerasa ya kalau yang fun-fun itu kayaknya cepet gitu lewatnya betul betul oke kita sudah sampai di penghujung acara nih ya Mbak Nabila ya iya ada yang mau tambahkan lagi mungkin dari teman-teman baik terima kasih ya tepat tangan dulu nih untuk Mbak Nabila dan Pak Aditya nih usia itu selalu menyenangkan dari musiknya dari pertanyaannya tuh bikin tekan gitu luar biasa nih tim 4 activities nih wah keren banget nanti hadiah akan dikirim ya Kak Erin mana nih Kak Erin nanti akan dikirimkan nih penasaran kan dengan hadiahnya karena nanti katanya Mbak Nekan ada mystery box jadi nanti akan dikirimkan nanti ya perdana kayaknya ini mystery box nih hari ini karena belum diumumin itemnya apa ya tapi ini mystery nanti silahkan nanti akan diterima nih teman-teman ya terima kasih juga nih yang sudah berpartisipasi yang belum masih ada kegiatan selanjutnya ya nanti mungkin bulan depan akan kita umumkan Mas Heri mungkin nanti rekan-rekan yang terima mystery boxnya kalau bisa bersedia di foto kemudian di share boleh masukkan majalah e-magazine ya setuju banget luar biasa ini biar pada kakepo ini adanya apa jangan-jangan nggak ada hadiahnya nanti bisa dikirimkan di tag juga ya di Instagram ya ini Mbak Nabila dan Mbak Dila gitu ya nanti akan bisa upload juga ya repost gitu misalnya nanti atau dikirim ke Cua Aci juga bisa gitu terima kasih kalau hadiahnya tanah satu hektar berarti foto di atas tanah gitu ya waduh mungkin biaya terbang ke Perth ya siapa tau nggak nanti ikut Pak Sandi tapi kalau terbang ke Perth kita jadi bagasi aja nanti rain burst kalau ke Perth iya bener baik sepertinya sudah ya sudah semua ya tadi ya fun activities ya dari Pak Andita dan Mbak Dila tadi juga sudah pengumuman juga voting pilihan tagline ini sekaligus juga mengakhiri ya sesi cuaci summit hari ini wah ini kita terlambat 20 menit dari yang di jadwal ini terima kasih banyak nih atas ibu Pak masih hadir ya masih tinggal masih stay sampai jam 13.20 terima kasih banyak ini WIB ini juga Mbak Nikan yang di WIT ini sudah mau setengah empat ya Mbak Nikan ya iya ma luar biasa baik sekalian kita tutup mungkin ya ini terima kasih sekali lagi luar biasa kita dari pagi dari jam 9 sampai jam setengah hampir setengah 2 terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian acara cuaci summit 2022 dan juga annual general meeting 3-minute bridge pitching juga ada fun activities terima kasih banyak nantikan nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya di Instagram cuaci social media ya Facebook LinkedIn dan sebagainya nanti silahkan follow kemudian nanti pengumuman kita akan ada Zumba with Cuaci tanggal 17 September gitu ya nanti ada Mbak Nabila di sini dan juga Mbak Aja beneran ya dari Aceh beneran nanti akan bareng gitu ya fun lagi nih September terima kasih Mbak Bika kalau ada ide nya Zumba with Cuaci hanyalah awal gitu ya nanti akan ada kegiatan selanjutnya nih gitu yang fun juga kita akan undang nanti tanggal 17 September tapi jamnya belum kita tentukan ya mungkin kalau Zumba apakah pagi hari atau sore hari nanti akan kita diskusikan dengan Panitia juga akan ada Cuaci Creativity Challenge ada juga nanti Cuaci Learnization di bulan-bulan mendatang kemudian juga ada jalan-jalan lagi nih jalan-jalan bersama Cuaci gitu baik demikian untuk meraihkan acara hari ini terima kasih banyak kami tutup kami saya mewakili Panitia dan Komite Cuaci mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kedatangannya sehat-sehat selalu ya dimanapun berada dan sampai jumpa lagi ya terima kasih banyak semuanya terima kasih 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 telah menonton